Terkait angka kredit konversi di aplikasi e-kinerja Bapak, jadi di kami ada PNS dalam jabatan Nusyal Guru Ahli Pertama, PMT-nya pengangkatannya itu 1 Juli 2023 Pak. Nah kemudian pada saat tahun 2024 yang bersangkutan ingin mengklaim predikat kinerja, hasil predikat kinerja tahun 2003 baik Pak. Pada saat mengklaim di Ekin begitu, ternyata yang terhitung hanya setengahnya Bapak, yang seharusnya 12,5, ternyata hanya mendapat 6,25. Itu menghitung dari PMT jabatan yang begitu. Nah itu bagaimana solusinya? Terkait dengan aplikasi e-kinerja yang menilaikan predikat kinerja ke dalam SKP menjadi predikat kinerja dan predikat kinerja menjadi angka kredit secara otomatis. Ini saya bisa sampaikan baru mengakomodir penilaian secara umum. Yang tadi saya sampaikan itu diakomodir. Tetapi yang secara teknis pola karir jabatan fungsional yang sesi kedua saya jelaskan, itu belum ada. Belum dapat diakomodir di dalam aplikasi tersebut. Sehingga jika memang terjadi hal demikian, yang dibaca memang hanya dari SKP saja. Maka dari itu silahkan lakukan perhitungan secara manual. Untuk yang tadi, angka kredit pengangkatan pertamanya, atau angka kredit perpindahannya, atau angka kredit promosinya, hitungkan secara manual, inputkan ke dalam aplikasi SIA, SN. Nanti itu akan dilanjut oleh aplikasi e-kinerja. Jadi karena memang di aplikasi tersebut, saat ini masih belum bisa mengakomodir ketentuan-ketentuan pola karir jabatan fungsional, hanya bisa mengakomodir predikat kinerja menjadi angka kredit, sehingga itu belum bisa dihitung. Jadi hitungnya dari SKP.